Siapakah sosok Muhammad Atiatul Muhtadir atau biasa dipanggil Fathur itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, ketemu lagi sama aku, Serli Sylvia Hardian Nah, di video kali ini aku mau bahas sosok publik figur yang ada di Indonesia loh Kira-kira siapa ya? Yuk kita simak Teman-teman jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan komen Nama Muhammad Atiatul Muhtadir atau biasa dipanggil Fathur mendadak viral setelah dirinya tampil di Indonesia Lawyer Club atau ILC pada hari Selasa 24 September 2019 Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gajah Mada tersebut tampil sebagai salah satu perwakilan mahasiswa terkait RKUHP Penampilan Fathur di ILC Selasa Malam itu cukup mengukau banyak orang dengan berbicara secara tegas dalam menyuarakan kegiatan masyarakat dan mahasiswa terkait penolakan RKUHP Beliau berbicara di depan Menteri Hukum, HAM RI, anggota DPR RI, dan para pembicara lainnya yang hadir pada saat itu Kutipan-kutipan mengenai apa yang diucapkan oleh Fathur pada sesi diskusi ILC tersebut banyak dibagikan ulang oleh warganet Lantas, bagaimanakah sosok Fathur sebenarnya? Muhammad Atiyatul Muhtadir atau yang sering disapa dengan Fathur lahir di Palembang tanggal 1 Agustus tahun 1998 Fathur merupakan mahasiswa Universitas Gajah Mada di Fakultas Kedokteran pada tahun 2015 Fathur menyampaikan bahwa nama Muhammad Atiyatul Muhtadir merupakan pemberian dari kakeknya Yang bermakna anugerah dari Al-Muhtadir atau Allah Sedangkan nama Fathur itu sendiri merupakan pemberian dari ayahnya Fathur merupakan panggilan dari sejak ia kecil Jadi dia sudah akrab dipanggil dengan sebutan Fathur Dengan makna tersebut, Fathur ini menjadi anugerah bagi siapapun baik, keluarga, agama, bangsa, dan negara Fathur memiliki prinsip hidup, long life Muslim learner Mahasiswa yang menjawab sebagai ketua bank UGM tersebut Memiliki cita-cita menjadi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Ia ingin menyelesaikan permasalahan kesehatan di Indonesia Fathur menempuh pendidikan di bangku sekolah dasar di Pondok Pesantren Al-Kurkon dan At-Talfik Selain itu, dia juga pernah bersekolah agama di Pondok Pesantren Rontor selama 3 bulan Di bangku SMP, Fathur melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Al-Kurkon Fathur menuntut ilmu di Universitas Gajah Mada pada tahun 2015 Fathur mengakui bahwa di angkatannya ia adalah orang yang paling muda Usut punya usut Fathur mengenyam bangku SMA melalui jalur kelas akselerasi loh Kemudian, Fathur melanjutkan ke Universitas Gajah Mada dengan jalur SNMPTN Pada tahun pertama di UGM, Fathur menjadi bagian keluarga mahasiswa muslim FKG Dan badan eksekutif mahasiswa FKG atau Fakultas Kedunggeran Gigi Pengalaman tersebut kemudian berlanjut pada tahun kedua Fathur menjadi ketua BEM FKG Di tahun yang sama, Fathur juga menjadi anggota Senat FKG se-Indonesia Terkait leadership, Fathur juga mengikuti Forum Indonesia Muda atau FIM ke-19 melalui jalur kampus Riga Selain pandai dalam berorganisasi, Fathur juga pandai dalam membaca Al-Quran Terlihat pada akun Youtubenya, dirinya mengunggap video pembacaan ayat suci Al-Quran Seperti surat Al-Inshiroh, Al-Dhuha, dan lain-lain Bertepatan pada hari ini merupakan bulan suci Ramadan Fathur juga mengajak para pengembangnya untuk melakukan tada harus bersama Melalui siaran langsung dari akun Instagramnya Selepas sholat sungguh dan selepas sholat ayuri Fathur sering menjadi pembicara di seminar nasional Utamanya terkait bidang kepemimpinan Bahkan, ia pernah mewakili mahasiswa Indonesia untuk mengisi seminar di Thailand Hal tersebut terlihat dari beberapa postingannya di akun Instagramnya Itu dia penjelasan mengenai sosok Muhammad Atiyatul Muhtadir atau Fathur Yang sedang hangat dibicarakan Sekian dari saya Jika ada salah-salah kata, mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you